Cara membuat origami pikachu Mari melipat Untuk membuat origami pikachu Saya menggunakan kertas dengan ukuran 20x20 cm Warna kuning Lipat kertas secara diagonal Berikan tekanan Buka kembali kertas Arahkan bagian ujung atas dan bawah Lipat sisi kanan bawah ke garis tengah Berikan tekanan Lakukan hal yang sama untuk sisi yang sebelah kiri Lipat Ke garis tengah Berikan tekanan Untuk segitiga atas Lipat mengikuti garis Horizontal yang terbentuk Dan rapikan ujungnya juga sama Ketengah sampai kedua sudutnya bertemu Tekan Setelah itu Sisi datar bagian kanan atas Lipat ke arah tengah juga Tepat di bagian tengah Berikan tekanan Lakukan hal yang sama Untuk sisi sebelah kiri Lipat Sisi lurus bagian kiri atas Ke garis tengah Berikan tekanan Buka semua lipatan Selanjutnya ambil bagian ujung atas Ke bagian ujung bawah Untuk mempermudah pelipatan nanti Samakan kedua ujung Selanjutnya tekan Garis yang kita buat tadi Sampai ke pertemuan Garis berikutnya Lakukan hal yang sama Untuk sisi sebelah kiri Lipat mengikuti garis Berikan tekanan Buka kembali lipatan Selanjutnya Tangkupkan Dua sisi bagian atas Ke arah tengah Lipat segitiga Ke arah atas terlebih dahulu Berikan tekanan Arahkan ke sisi sebelah Kanan Untuk kertas yang tegak Selanjutnya Dengan cara yang sama Tangkupkan bagian kiri Atas dan bawah Juga sama Arahkan ke tengah Samakan kedua ujungnya Berikan tekanan Sampai ke pertemuan sudut Di bagian bawah Lipat ke arah atas Berikan tekanan Lipat lagi ke arah bawah Berikan tekanan Kembalikan ke posisi atas Untuk segitiga bagian atas Masukkan ibu jari Dengan cara menekan Tepat di bagian tengah Tekan sampai garis tengah Menyatu Tekan Dan tekan bagian tepi Selanjutnya Selanjutnya Untuk layar paling atas Lipat sisi kanan bawah Juga sama ke garis tengah Seluruhnya Sampai ke ujung Berikan tekanan Lakukan hal yang sama Untuk sisi sebelah Kiri Lipat sampai ke ujung Di garis tengah Berikan tekanan Lipat segitiga bagian atas Mengikuti garis horizontal Yang telah berbuat Berikan tekanan Buka kembali lipatan Layar paling atas Diangkat Dorong menggunakan Dua jari Tangkupkan kertas Bagian atas Kanan dan bawah Lakukan hal yang sama Untuk sisi sebelah kiri Berikan tekanan Arahkan ke atas Lipat ujung segitiga Paling atas Kira-kira Setengah senti Lipat sampai ke garis tengah Berikan tekanan Lipat lagi ke bagian bawah Selanjutnya Buka layar paling atas Miringkan ke sisi yang berlawanan Lipat sisi segitiga yang pendek Ke garis tengah Berikan tekanan Kembalikan posisi lipatan Lakukan hal yang sama Untuk sisi sebelah kiri Lipat ke arah kanan Dan lipat sisi bagian kanan atas Ke Baris Vertikal Dan kembalikan tekanan Dan kembalikan tekanan Selanjutnya Balik kertas Lipat sisi kanan atas Juga sama ke garis tengah Berikan tekanan Lakukan hal yang sama Untuk sisi sebelah kiri Lipat sisi terluar Ke garis Vertikal tengah Berikan tekanan Selanjutnya Balik kertas Lipat Mengikuti garis lurus Ke arah belakang Selanjutnya Lipat penuh Agak tebal Jadi agak susah Selanjutnya Buka kembali lipatan Hadapkan ke arah semula Buka bagian belakang Ambil Layar paling atas Sampai ke pertemuan segitiga tadi Kemudian Tangkupkan lagi Arahkan ke atas Tapi jangan ditekan dulu Untuk menyesuaikan langkah Selanjutnya nanti Arahkan saja Ke bagian tengahnya Lakukan hal yang sama Untuk sisi sebelah kiri Ambil kertas Sampai ke pertemuan Dua garis Kembalikan lipatan Samakan bagian ujung Tekan pelan-pelan Tekan penuh Selanjutnya Buka sedikit kertas bagian belakang Lipat Segitiga bagian paling atas Mengikuti lipatan awal tadi Sampai berada di antara Dua layer Baru setelah ini Pegang segitiga yang kecil Tarik kertasnya Sampai sejajar Dengan segitiga terakhir Yang dibuat Tekan pelan-pelan Lakukan hal yang sama Untuk sisi sebelah kiri Lipat Tarik pelan-pelan Sampai Sejajar Dengan sisi segitiga Di samping atasnya Baikkan tekanan Selanjutnya segitiga tengah Dibuka semua Ambil Kertas layarnya paling atas Lipat mengikuti Lipatan di bagian bawah Lakukan hal yang sama Untuk yang sebelah kanan Buka layar lipatannya Tekan Sampai sejajar Dengan lipatan bawah Selanjutnya Tekan segitiga atas Posisikan Tengah dan tengah Oh ini keliru Ini saya makan dulu ya Selanjutnya Tekan Sampai Dua sisinya Bertemu Selanjutnya Lebihannya Disembunyikan Di layar atas Anggupkan kembali Lakukan hal yang sama Untuk sisi sebelah kiri Buka layar paling atas Tahan bagian Cupingnya Berikutnya Kita akan membuka Semua lipatan Yang kita buat tadi Balik kertas Selanjutnya Lipat Di persilangan Garis diagonal Bagian kanan Sampai ke bagian Ujung bawah Tapi hanya Sampai ke garis diagonal Silang Tidak sampai Ke Ujung kertas Berikan tekanan Berikan tekanan Sampai ke persilangan Diagonal Buka kembali Lipatan Lakukan hal yang sama Untuk sisi sebelah kiri Lipat di pertemuan Garis diagonal Atau persilangan Garis diagonal Sampai ke sudut Paling bawah Berikan tekanan Penuh Mulai dari pertemuan Silang Buka kembali lipatan Arahkan garis miring Di segitiga ini Dengan arah yang sama Selanjutnya Mulai dari ujung Bagian tengah Menyembul ke arah atas Tangkupkan pelan-pelan Kita akan mendorong Mengikuti Lekuk Yang kita buat tadi Tekan bagian segitiga Arahkan sampai Kedua bagian belakang Bertemu Tekan bagian alas bawah Selanjutnya Buka salah satu Lipatan Masukkan lipatan yang lain Kedalamnya Terus Agak jauhan dikit Agak dalam Agar nanti bisa mengunci Selanjutnya Jika sudah berhasil Tertaut Lipat Ke arah dalam Biar tidak lepas Bentuk ekornya Lipat ke depan Belakang Depan Belakang Sampai Selesai Tarik Srek Ini cepat-cepat Meluk Selanjutnya bagian atas Bagian atas dulu saya Lipat Seperti awal tadi Cuma tinggal Mengikuti Lipatan awal Saja Selanjutnya Arahkan telinga Ke arah depan Sampai menekan Tinggal Gambar mata Hitung dan mulut Dan origami Pikachu sudah jadi Terima kasih telah menyaksikan Dan sampai jumpa lagi Dadah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton